Alhamdulillah Aktifitas amal ya soleh Berupa wajiban-wajiban Yang Allah berikan kepada kita Dan juga berupa Amal-amal sunnah Yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya Semoga amal-amal kita selama ini Khususnya dibilang Ramadan Dikumpul diterima diri Allah S.W.T Alhamdulillah Ini malam ke-28 Saya sedikit akan memberikan Pencerahan Peringat-ingatan Untuk saling mengingatkan Bahwa Dalam Ramadan itu Ada sesuatu hal yang wajib Yaitu membayar zakat Zakat fitrah Jadi S.W.T La yufa'um illa bisa tak bisa Zakat fitrah Yaitu buat S.W.T Pahala-pahalanya Itu semuanya tidak naik Atau tidak belum diterima Jangan sampai kepada Allah S.W.T Sampainya Nilai-nilai pahala Ramadhan itu Kuasa Ramadhan, Tarawih Dan Zikir dan terus dan sebagainya itu Akan sampai kepada Allah Di zakat fitri Dengan sebab kita mengenaikan zakat fitri Oleh karena itu Jangan sampai kita Tidak membayar zakat fitrah Karena zakat fitrah itu Kata Rasulullah S.W.T Diriwayatkan oleh Ibn Umar Bahwa Rasulullah S.W.T Kata Kata Ibn Umar Kata Rasulullah S.W.T Kata Rasulullah S.W.T Zakat Al Fitri Rasulullah S.W.T Mewajibkan kita untuk membayar zakat fitrah Bagaimana caranya? Yang pertama adalah S.W.T Jadi satu S.W.T Untuk zakat fitrah Rumpah Kurma Karena M.S.W.T Berhasil M.S.W.T Kemudian S.W.T Atau satu S.W.T Daripada Gantung Untuk siapa? Untuk wajiban-wajiban Zakat Fitrah Itu Al Al Hurri Wal Wakti Untuk Orang Merdeka Kita Yang Merdeka Wal Apti Dan Buda-Buda 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 Yang Masih Dalam Proses Perkecilan Untuk Merdeka Sekarang Tapi Sudah Sejarah Berbudakan Tapi Sejarah Buku Tetap Bertulis Seperti Itu Nah Kemudian Di Apa Wal Unsa Wal Unsa Wal Zakat Untuk Laki-Laki Untuk Perempuan Jadi Laki-Laki 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 Meluarkan Dakat Fitrah Kemudian Untuk Al-Sulir Wal Qabidi Anak kecil Orang-Orang lewasan Tapi Semuanya Itu Salah Untuk Muslim Jadi Itu Itu Untuk Muslim Mereka Yang Membutuh Megaman Islam Lalu bukan Islam Mereka Bisa Jadi Salah Pertama Itu Islam Nah Kalau Kita Melasih Sebagai Bapak Islam Lalu Kita Mengalami Menang Ramadan Maka Siap-siap Untuk Membayar Zakat Fitrah Memuasai Kita Membuka Yang Muntin Kalau Sudah Masuk Menang Ramadan Maka Disitu Ada Wajiban Sebagai Muslim Untuk Membayar Zakat Fitrah Begitu Nah Kemudian Mulai Kapan Itu Zakat Fitrah Wajib Dibayar Mulai Tanggal Satu Dan Ramadan Nah Berakhir Sampai Kapan Berakhir Sampai Manusia Atau Orang-orang Islam Mau Menjalankan Sholat Hidu Fitri Atau Atasnya Sampai Imam Takbir Melakukan Sholat Hidu Fitri Nah Sampai Itu Berarti Zakat Fitrah Telah Selesai Lalu Kita Bayar Setelah Sholat Pahit Bayar Zakat Fitrah Setelah Sholat Pahit Maka Namanya Bukan Zakat Fitrah Lagi Tetapi Namanya Zakat Fitrah Atau Ya Zakat Biasa Saja Nah Oleh Kana Itu Ini Malam 28 Besok Hari 28 Nah Segera Kita Bayar Zakat Fitrah Jadi Pakai Beras Pakai Beras Berasnya 3,5 liter Beras Yang Terbaik Asal Bisa Menlebihi Dari Harga Nilai Beras Yang Kita Makan Yang Betul Kalau Kita Makan Beras Yang 10,000 Maka Keluarkanlah Untuk Zakat Fitrah Yang Di Atas 10,000 Minimal Sama Kalau Kurang Dari 10,000 Sahkah Zakatnya Tetap Sah Zakatnya Tetap Sah Saya Makan 10,000 Setiap Hari Beras Yang 10,000 Kemudian Saya Berikan Zakat Fitrah Yang Rp2,000 Sah atau Tidak Tetap Sah Tetapi Orang Ofta Tidak Mempunyai Adab Tidak Memakukan Syarikat Seperti Itu Oleh karena itu Minimal Sama Asal Bisa Menlebihi Demi Ofta Seperti Itu Nah Kemudian Siapa Itu Yang Wajib Ya Orang Muslim Orang Muslim Yang Bagaimana Orang Muslim Yang Mengalami Mengalami Tanggal Satu Bulan Ramadhan Dan Mengalami Tanggal Satu Malam Bulan Shalwa Nah Kalau Kedua Dua Bulan Itu Dia Alami Dia Hidup Dia Bernafas Maka Wajib Itu Membayar Dekat Fitrah Dia Tidak Puasa Ia Dia Gila Ia Tetap Kalau Dia Dia Hidup Di Bulan Ramadhan Dan Dia Mengalami Tanggal Satu Bulan Shalwa Malamnya Dia Tetap Wajib Membayar Zakat Zakat Bapaknya Dia Mati Sebelum Mahrib Dia Tidak Wajib Bayar Zakat Fitrah Kenapa? Karena Tidak Mengalami Tanggal Satu Malam Bulan Shalwa Atau Dia Lahir Setelah Muslim Bulan Shalwa Bapaknya Terakhir Ramadhan Lalu Pas Malam Takbiran Setelah Magrib Dia Lahir Maka Tidak Wajib Membayar Zakat Zakat Fitrah Kenapa? Ya Karena Ia Tidak Menyerah Ramadhan Lalu Bagi Mereka Yang Lahir Yang Lahir Bapaknya Habis Asa Habis Asa Dia Lahir Tanggal 30 Ramadhan Bapaknya Ramadhan 19 30 Lahirlah Dia Habis Asa Atau Jom 5 sore Eh Dia Meninggal Selangrim Wajib 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 Kenapa Wajib? Karena Dia Mengalami Bulan Ramadhan Dan Dia Masih Ada Nafas Di Taha Lugan Awal Malam Tanggal 1 Dan Syahrul Nah Kalau Daitu Jadi Syahrul Wajib Jadi Syahrul Wajib Itu Yang Pertama Dari Islam Kita Semua Pasti Kemudian Kita Mengalami Ramadhan Yang Berikutnya Terakhir Mempunyai Kelebihan 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 Makanan Kelebihan Makanan Kelebihan Makanan Di Malam Tang Di Hari Di Malam Takbiran Dan Di Hari Takbiran Hari Ini Dan Di Malamnya Nah Itu Harus Punya Kelebihan Bahanya Saya Punya Ras 3,5 Lita Oh Iya Apakah Saya Wajib Bayar Zakat Fitra Itu Tak Wajib Tapi Untuk Besok Saya Tidak Punya Beras Lagi Sehingga Saya Tidak Makan Maka Kamu Tidak Wajib Mempunyai Zakat Zakat Fitra Kenapa? Karena Tidak Makanan Kelebihan Dari Makanan Pokok Yang Seharusnya Dikamakan Kalau Kita Bayar Zakat Kita Tidak Punya Beras Besoknya Tidak Punya Tidak Punya Malam Tanggal Satunya Setelah E Setelah Hari 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 Pahalnya Masih Tidak Punya Juga Nah Berarti Kita Tidak Wajib Mempunyai Zakat Fitra Tapi Kalau Mempunyai Kita Punya 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 Kelebihan Punya Kelebihan Makanan Pokok Untuk Hari Ini Untuk Esok Di Hari Ini Dan Untuk Malam Tanggal Satu Setelah Sobat Air Kita Masih Punya Kelebihan Makanan Pokok Maka Wajib Mengeluarkan Zakat Fitra Berapa itu Tiga Tiga dan para ulama-ulama salam semua menggunakan beras tidak ada menggunakan uang untuk zakat fitrah kecuali zakat mal kalau zakat mal silahkan menggunakan uang kalau zakat fitrah khusus zakat fitrah menggunakan makanan sesuai daerah masing-masing seperti itu tapi kalau memang harus menggunakan uang juga karena sulit membawa beras karena memang di sekolah barangkali itu di kantor yang menerimanya beras bukan uang menerimanya uang bukan beras ialah masalahnya karena memang darurat itu harus itu dilakukan dengan uang tapi uang itu harus berukuran beras 5 liter beras 5 liter kalau uangnya beras 1 liternya beras 10 ribu berarti kita harus membayar dengan ukuran beras 5 liter bukan 3 liter setengah itu 50 ribu kalau memang berasnya 10 ribu seperti itu bolehkah kita bayar 3 liter setengah dengan ukuran nilai uang 3 liter setengah jadi 35 ribu tidak boleh sama tidak tidak sah sebab ukuran 3 setengah liter adalah para mazhab yang tidak boleh menggunakan dengan uang yang boleh menggunakan dengan uang itu adalah mazhab Hanafi dan mazhab Hanafi yang boleh menggunakan uang bayar fitrah menggunakan uang itu ukuran berasnya ukuran soknya ukuran takteran zakar fitrahnya itu 45 ribu liter atau kalau kita sempurna kan 5 liter seperti itu makanya harus menggunakan ukuran imam uang hadifi yang menggunakan beras 5 liter begitu kurang lebihnya nah hasilnya kita sempurna kalau uang kalau uang 1 liter punya 10 ribu kita sempurna uang 50 ribu bukan 30 ribu kalau uang hadifi yang digunakan maka zakat ku biasa seperti itu jadi kita bayar so agar supaya kuasa kita amaliyah kita ini benar-benar dihantar oleh Allah SWT dan zakat fitrah dan zakat fitrah kita adalah bagian daripada rupu Islam daripada rupu Islam juga tiga yang wajib kita gunakan dengan zakat fitrah itu adalah zakat badan zakat ruh bukan zakat mal zakat badan ibadah kita ruh kita perlu disucikan dengan zakat fitrah setiap Ramadan dan sampai menulang hari-hari seperti itu dengan zakat fitrah itu mensucikan dari hal-hal yang tidak baik dan dari kemampuan-kemampuan yang kotor nah kalau kita sudah zakat fitrah maka kita kembali ke akhir kembali ke fitrah dan sucilah semuanya sucilah daripada sucilah daripada secara kita dihargikan sebagaimana anak yang baru terakhir kami dari yang bersih dari besar-besar lalu kita tinggal minta maaf-maafan itu nanti dihargikan seperti itu benar-benar memperhatikan untuk kita bersama lebih kurang wa'ala maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati